Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya Selamat pagi, saya ucapkan dari Kabupaten Jombang Sekarang tuh pukul 04.09 Jam 4 pagi Sudah di stasiun Jombang Ngapain? Kali ini saya akan naik kereta api yang Satu-satunya keberangkatan awalnya itu dari stasiun Jombang Yaitu kereta api Bangunkarta Jombang, Madiun menuju ke Jakarta Dan keberangkatan kereta api Bangunkarta tuh Sekitar pukul 06.30 pagi Dan sekarang saya sudah berada di stasiun Jombang Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya Nah letak dari stasiun Jombang itu Tepat berada di pinggir jalan nasional Dari arah Surabaya menuju ke arah Jombang Kertosono Dan letak dari stasiun Jombang ini juga berseberangan Dengan alun-alun Kabupaten Jombang Di sana juga ada Masjid Agung Kabupaten Jombang Nah ini alun-alunnya sudah berbeda jauh ya Terakhir kali saya datang kesini tuh gak kayak gini Tetapi sudah dibangun dan ternyata disini Diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hejah Kofifah Interparawansa Pada Februari tahun 2022 Jadi kayak macam ada batunya seperti ini Kayak penanda kayak gitu ya Dan disini juga ada tulisan Alun-alun Jombang Santri Kita lihat ya Ini alun-alunnya dibangun tertata rapi Dan lumayan bersih Sampah-sampahnya juga jarang sih Udah dibersihin kayak gitu Jadi disana ada Masjid Agung Dan ini kayak macam ada tempat Untuk rekreasi untuk keluarga kayak gitu sih Ada wahana permainan untuk anak-anak Nah kereta api Bangun Karta merupakan satu-satunya kereta api Yang berangkat awalnya itu dari stasiun Cumbang Dan sejarah dari kereta api Bangun Karta ini cukup panjang ya Jadi awalnya kereta api Bangun Karta itu memiliki relasi Dari stasiun Cumbang Menuju ke stasiun Pasar Senen via Semarang Dan kala itu tuh kelasnya masih kelas bawah Kelas ekonomi terus berganti Naik kelas sampai kelas eksekutif Dan akhirnya rutenya diperpanjang menuju ke Surabaya Gubeng Jadi Surabaya Gubeng, Jumbang, Semarang Tawang, Gambir PP Dan pada akhirnya kereta api Bangun Karta itu dihapus Diganti dengan kereta api namanya Anjas Moro Per 1 Desember tahun 2019 Itu kereta api Anjas Moro memiliki relasi dari stasiun Cumbang Via Yogyakarta menuju ke stasiun Pasar Senen PP Tetapi karena pandemi covid Akhirnya kereta api Anjas Moro dibatalkan perjalanannya Akhirnya munculah lagi kereta api namanya Bangun Karta Dan kereta api Bangun Karta Ribon ini Rutenya bukan lewat Semarang Tawang lagi Tetapi lewat Yogyakarta Jadi sekarang tuh rutenya dari Jumbang Yogyakarta Pasar Senen PP Jadi via jalur selatan Nah itu tadi yang baru masuk adalah rangkaian kereta api Bangun Karta yang akan saya naiki Karena di stasiun Jumbang itu tidak ada kayak macam dipu lokomotif Ataupun dipu keretanya Akhirnya untuk rangkaian kereta api Bangun Karta itu Stablingnya atau istirahatnya itu berada di stasiun Kertosono Makanya itu tadi ada pengiriman rangkaian dari stasiun Kertosono menuju ke stasiun Jumbang Sekaligus dengan lokomotif dinasnya Untuk lokomotif dinasnya itu tadi CC2039812 Atau CC20324 Mantap Nah kayak gini suasana di stasiun Jumbang Sekitar pukul setengah lima pagi Jadi tempat boardingnya itu berada di sini Jadi tempat loket sekaligus customer service itu berada di sebelah sana Dan di sini juga ada outlet Alphamart ya Jadi apabila teman-teman ingin membeli perbekalan Sebelum berangkat bisa banget beli di sini Dan di sana juga ada outlet CFC kayak gitu Kita langsung masuk ke tempat boarding atau keberangkatan Berarti via sini ya Kita dorong Nah di sini ada ruang tunggunya Sekaligus ada alat penceta boarding passnya Nah di sini juga ada informasi jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Jumbang Untuk kereta api bangun karta Dengan nomor perjalanan KA 123 keberangkatan pukul 5 lebih 15 Oke sudah boarding Dan untuk kereta api bangun karta ini sudah tersedia di jalur 1 stasiun Jumbang Nah sorot lampu dari sana merupakan sorot lampu dari lokomotif dinas kereta api bangun karta Dan persiapan untuk dirangkai kembali dengan rangkaian kereta api bangun karta Yang sudah tersedia di jalur 1 stasiun Jumbang Mari kita lihat rangkaian dari kereta api bangun karta ini Dan ternyata untuk rangkaian kereta api bangun karta itu rollingan dengan kereta api Singasari Yang memiliki relasi dari stasiun Blitar menuju ke stasiun Pasar Senen PP Tandanya di sini nih Di sini untuk rangkaiannya itu dipo indoknya adalah BL atau Blitar Yang merupakan penanda dari rangkaian kereta api Kahuripan, Singasari ataupun Brantas Mari kita lihat ke dalam ya Untuk kereta api bangun karta sendiri itu memiliki kelas eksekutif ekonomi Dan ekonominya ini sudah menggunakan ekonomi yang modifikasi Penasaran ya? Oh dikunci nih Dikunci juga Mari kita menuju ke sana aja Dan dalam satu rangkaiannya kereta api bangun karta itu membawa 5 ekonomi dan 4 eksekutif 1 kereta makan pembangkit Let's go! Kita masuk lewat ekonomi 5 Nah ini dia untuk kereta ekonomi modifikasi Jadi dulunya ini merupakan kereta ekonomi Konfigurasi seatnya 2-3 berhadapan Yang seharusnya itu kapasitas penumpangnya itu 106 tempat duduk Disulap menjadi 80 tempat duduk aja Dan di sini kursinya itu sudah menggunakan kursi ala ekonomi premium ya Jadi setengah hadap depan Setengah hadap belakang Tetapi untuk kursi yang berhadap-hadapan ini nggak sejajar Jadi salah satunya ada yang di 13 CD 12 CD Dan satunya berada di sini 10 AB dan 11 AB Biasanya kan apabila di ekonomi stainless steel atau ekonomi premium itu tuh sejajar Di 10-11 atau 11-12 Tetapi untuk di ekonomi modifikasi ini tuh nggak Mari kita coba duduk ya Bentar Kita taruh tas dulu di sini Kita coba duduk di salah satu kursi Nah Jadi itu space-nya kalau menurut saya cukup lega Tetapi tetap mentok karena di bagian sini tuh macam ada besi Kayak gitu Dan di sini fasilitasnya juga sudah ada kantung untuk menaruh barang atau botol Ada kresek untuk sampah Ada stop kontak untuk mengisi daya Ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol Ada gantungan Dan menggunakan tirai seperti ini Dan sebelumnya Karena ini merupakan kereta ekonomi konfigurasi 2-3 Harusnya tuh di sini menggunakan AC split Tetapi sekarang juga sudah disulap menggunakan AC sentral Kayak kereta stainless steel atau ekonomi premium atau kereta eksekutif Dan dingin sih ini Berarti untuk kereta api Singasari, kereta api Baonkarta Udah menggunakan ekonomi seperti ini ya Jadi udah nggak ada depan-depan penumpang Udah nggak adu dengkol Kecuali yang memang dapet kursi yang berhadap-hadapan Dan kita coba untuk kursi yang berhadap-hadapan Kalau menurut saya ini tuh Masih agak sempit ya Karena kenapa Ini tuh kayak masih bisa dibilang Aduh dengkol juga kayak gitu Jadi ya Kalau memang modifikasi harusnya Ada Ada inovasi lebih sedikit lah Kalau menurut saya pribadi Ini tuh kayak macam Sama aja Apabila yang berhadap-hadapan Jadi apabila teman-teman Tanya ke saya Untuk naik kereta ekonomi modifikasi Itu saya lebih prefer untuk menghindari Yang berhadap-hadapan Jadi kalau menurut saya berhadap-hadapannya ini Itu lebih Sempit Daripada yang berhadap-hadapan Di kereta ekonomi premium Ataupun kereta ekonomi stainless steel Jadi mending yang biasa aja kayak gitu Kan sama aja tuh Untuk fasilitasnya gitu Mari kita ke belakang Kita pakai lagi ya Mari kita ke belakang Karena kami Duduk di kereta kelas eksekutif Let's go Kita ke belakang ya Jadi disini tuh udah 80 penumpang Untuk kapasitasnya Kita melewati kereta makan Yang merupakan Kayak pemisah Antara kelas eksekutif Dan kelas ekonomi Disini ada Ruang untuk makannya Ada mini pantrynya Dan disini juga gabung Dengan genset pembangkit ya Karena disini tuh Menggunakan MP3 Oke Kita ke belakang Berisik banget Nah Ini dia Untuk kereta kelas eksekutifnya Jadi Apabila temen-temen Naik kereta Bangun karta Naik kereta api Dharma Wangsa Naik kereta api Singasari Ataupun berantas Eksekutifnya itu rollingan Jadi bisa dapet Yang kaca lebar Ataupun kaca retrofit Dan untuk eksekutif tuh Udah kayak Eksekutif Eksekutif lain Disini Untuk kursinya Sudah menggunakan Ala-ala Stainless steel Dan untuk Fasilitasnya Juga gak Jauh Berbeda Disini juga Sudah tersedia Kursi Konfigurasi 2-2 Kapasitas maksimal 50 penumpang Dan Kita juga mendapatkan Fasilitas food rest Disini Bisa diatur Ketinggiannya Ada kantung Untuk menaruh Barang atau botol Ada kresek Untuk mengumpulkan Sampah Stop kontak Untuk mengisi daya Ada meja kecil Untuk menaruh Barang atau botol Ada gantungan Dan juga Mendapatkan tirai Untuk eksekutif Gak terlalu beda jauh sih Semoga nyaman ya Kali ini Mendapatkan K1-0-95-15 Jadi Sekitar 12 jaman Akan naik kereta api Bangun Karta ini Dari Jumbang Menuju ke Jakarta Ini sekitar Pukul 5 Kurang 1.4 Jadi ada Keberangkatan Kereta api Menuju ke Surabaya Yaitu Komuter Lindoho Yang merupakan Kereta lokal Coba lihat Pukul 5 pagi Yang naik dari Stasiun Jumbang Ini rame banget Untuk kereta api Lindoho Tetapi untuk kereta api Bangun Karta Lumayan sepi ya Cuma beberapa orang doang Oke Mari kita review lagi Kereta api Bangun Karta Di sini Untuk di eksekutif 4 Itu memiliki Trendmark E Jadi Di sini Kecepatan maksimal Untuk kereta api Bangun Karta Dan kereta api Singasari Yaitu Sekitar 100 km Per jam Di sini Ada 40 Yang merupakan Berat maksimal 40 ton Dan 5 Merupakan jenis Bogi Atau roda Menggunakan jenis Bogi K5 Dan kita lihat Untuk eksekutif 4 Nah Suasana Apabila Pemberangkatan dari Jumbang Ini eksekutif 4 Sepi banget Belum ada penumpang Sama sekali Malahan Dan ini udah Terang ya Lampunya dinyalain Semua Gak gelap Dan Di eksekutif 4 Ini agak gerah Kalau menurut saya Nah Untuk pemberhentiannya Ini lumayan banyak nih Dari Jumbang Berarti dari sini Kita akan berhenti Di Kertosono Nganjuk Caruban Madiun Ngawi Sragen Solopalapan Kelaten Yogyakarta Kutoarjo Kutowinangun Kebumen Gombong Keroya Purwokerto Jirebon Pegaden Baru Cikarang Bekasi Jatinegara Dan Pasar Senen Dalam perjalanannya Kurang lebih sekitar 700 km Kita akan disusul Kereta api Argolawu Dari Solopalapan Menuju ke Gambir Biasanya sih Di stasiun Kutoarjo ini Tapi mari kita lihat nanti Dan rencananya Nanti saya akan turun Di stasiun Jatinegara Nah disini juga ada Lampu berwarna merah Jadi lampu berwarna merah Ini menandakan Semboyan 21 Atau Sebagai tanda Berakhirnya Suatu rangkaian Kereta api Jadi sebagai penanda Bahwa Ini Itu merupakan Rangkaian paling belakang Dari kereta api Baonkarta Untuk malam hari Itu menggunakan lampu Seperti ini Tetapi untuk siang hari Itu menggunakan Papan berwarna merah Nah Papannya itu berada disini Nah kayak gini nih Jadi untuk Siang hari Semboyan 21 Itu menggunakan Seperti ini Jadi sebagai penanda Kepada para petugas Di lintas Ataupun di stasiun Bahwa ini Merupakan Tanda berakhirnya Suatu rangkaian Kereta api Nah seperti itu Dan apabila Malam hari Itu menggunakan Lampu kayak gini Untuk yang disana Warna merah Untuk yang disini Warna hijau Nah kereta api Baonkarta ini Merupakan salah satu Opsi apabila Teman-teman Ingin naik Kereta api Dari lintasan Kertosono Madiun Ataupun Yogyakarta Menuju ke Arah Jakarta Jadi keberangkatan Apabila menuju Ke arah Jakarta Itu adalah Pagi hari Dan keberangkatan Dari Jakarta Itu siang hari Dan pola Perjalanannya Itu seperti ini Jadi kereta api Baonkarta ini Keberangkatan Dari stasiun Jombang itu Sekitar pukul 5 lebih 15 Dan waktu Ketibaan Di stasiun Pasar Senen Itu sekitar Pukul 5 sore Dan malamnya Nanti Sekitar pukul 9 malam Itu akan Menjadi kereta api Singasari Dari Pasar Senen Menuju ke Beritar Jadi sampai Beritar Kereta api Singasari Berhenti Untuk istirahat Nah pada Sore harinya Akan berangkat Kembali menuju Ke Jakarta Sebagai kereta api Singasari Dan ketibaan Di stasiun Pasar Senen Itu kan pagi hari Nah itu Akan istirahat sebentar Dan sekitar Pukul 11 siang Akan menjadi Kereta api Bangun Karta Dari Pasar Senen Menuju ke Jombang Ketibaan di Jombang Ketibaan di Jombang Kalau tidak salah Sekitar Tengah malam Dan akan Istirahat terlebih dahulu Di stasiun Kertosono Dan menjadi kereta api Bangun Karta Lagi Ke berangkatan pagi Dari stasiun Jombang Nah seperti itu Pola perjalanan Dari kereta api Bangun Karta Dan kereta api Singasari Jadi saling bertukar Rangkaian Dan saling Berputar-putar Dan untuk kereta api Singasari Dan kereta api Bangun Karta Itu jalurnya Sama plek Ketip plek Bedanya untuk kereta api Singasari Startnya dari Blitar Dan kereta api Bangun Karta Itu startnya Dari Jombang Jadi untuk jalur Yang sama Itu dari Kertosono Sampai ke stasiun Pasar Senen Dari jalur 3 Jalur 3 Dan kereta api Stasiun Surabaya Akhir Akan Segera masuk Di jalur 3 Bagi Kalau Pertumpang Kereta api Cair Akan Mempersiap Periksa Dan keriting Balik Balik Pembang Anda Akan Tidak Tertinggal Atau Terlok Di Stasiun Jombang selamat menikmati nah yang baru masuk ini adalah kereta api Jayakarta dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Bubeng yang merupakan kereta api ekonomi dengan rangkaian terpanjang yang ada di jalur selatan bisa dibilang juga kereta penumpang dengan rangkaian terpanjang yang lewat Yogyakarta kelasnya itu full ekonomi menggunakan ekonomi premium angkatan 2017 kelas selamat menikmati ini kereta api ekonomi yang saya naiki sudah diberangkatkan dari pemberangkatan pertamanya yaitu dari stasiun Jombang for the first time ini naik kereta api bangun karta keberangkatan dari Jombang dan kalau menurut saya keberangkatan dari Jombangnya ini pagi banget tetapi untuk para penumpang dari Madiun dari Solo dari Ngawi dari Jogja ini cocok banget jadwalnya tetapi apabila dari Jombang ya Allah butuh effort banget sih untuk mengejar ya pukul 5 lebih 15 yaudah kita nikmati perjalanan naik kereta api bangun karta kurang lebih sekitar 11 sampai 12 jaman nah ini kereta api bangun karta persiapan untuk tiba di stasiun Kertosono dan saat tiba di stasiun Kertosono kita akan bertemu dengan jalur percabangan dari arah malang dan ini suasana pagi hari coba lihat syahdu banget nah habis ini kita akan bertemu dengan jalur percabangan jadi jalur percabangannya terletak di sebelah kanan ya dan bertemu atau menyatu di stasiun Kertosono nah ini dia jadi perbedaan jalur atau rute dari kereta api Singasari dan kereta api bangun karta itu sampai sini doang ya jadi habis dari Kertosono sampai menuju ke arah Jakarta itu jalurnya sama dan seperti inilah suasana di kereta api bangun karta eksekutif 4 ini lepas dari stasiun Jumbang belum ada penumpangnya sama sekali mari kita maju ke depan ini sekalian berhenti di stasiun Kertosono ya jangan lupa kita tutup kembali kita maju ke eksekutif 3 eksekutif 3 ada beberapa penumpang yang sudah naik ada empat penumpang nah kita maju kembali ke eksekutif 2 suasana di eksekutif 2 ini masih sepi dan disini eksekutif 2 nya itu menggunakan kaca alap sawat atau kaca retrofit jadi kacanya sempit kayak gini dan ditambah untuk bagasinya ini model bagasi-bagasi pesawat tetapi tanpa tutup jadi udah ada skat-skatnya kayak gitu ya kita maju menuju ke eksekutif 1 ini ada selimut tetapi bukan untuk penumpang kereta api bangun karta melainkan untuk penumpang kereta api singasari hari keberangkatan nanti malam dari Jakarta akan menggunakan rangkaian kereta api bangun karta ini kita maju menuju ke eksekutif 1 dan suasana di eksekutif 1 juga masih sepi belum ada penumpang lain juga jadi cuma kami berdua nih masian kami duduk di seat nomor 10A dan 10B ini ada penumpang yang naik dari Kertosono ini pagi hari di Jawa Timur tuh rasanya syahdu dan seger banget ya inilah alesannya kenapa Jawa Timur itu ngangenin banget dan naik kereta api pagi-pagi melewati sawah hijau dan di luar kayak keliatan masih seger banget kayak gitu bener-bener syahdu sih dan ini posisi kereta api bangun karta habis ini persiapan berhenti di stasiun Madiun jadi tadi udah berhenti di stasiun Kertosono nganjuk, caruban dan habis ini berhenti di stasiun Madiun nah untuk kecepatan kereta api bangun karta itu konstan diantara 97 sampai 98 jadi memang maksimalnya itu sekitar 100 km per jam karena untuk train marknya itu kebanyakan menggunakan train mark E yang merupakan batas kecepatan maksimal itu sampai 100 km per jam dan ini jalan dengan kecepatan 98, 97 bahkan sampai 99 km per jam ini untuk di eksekutif 1 itu anteng ya dan walaupun ini berada di belakang kereta makan pembangkit apabila ini pintunya ditutup itu kedap lumayan kedap lah untuk di eksekutif 1 ini untuk suara dari gensetnya itu nggak sampai masuk ke dalam kereta yang suara masuk ke dalam kereta hanya suara dari bogey-nya tapi nggak terlalu berisik banget ya tetapi apabila pintunya dibuka ini lumayan berisik suara genset masuk, suara dari bogey juga masuk oke ini sekitar pukul setengah tujuh pagi sudah tiba di stasiun Madiun dan para penumpang yang naik dari stasiun Madiun ini rame banget dan kalau menurut saya pribadi untuk kereta api bawang karta ini keberangkatan dari Madiunnya itu jamnya enak banget dan worth it ya keberangkatan sekitar pukul setengah tujuh pagi dan tiba di Jakarta sekitar pukul lima sore jadi untuk keberangkatan dari stasiun Madiun ini nggak terlalu pagi banget udah jamnya cocok banget sih untuk kereta api bawang karta dari stasiun Madiun ya stasiun Madiun ini merupakan pusat dari daerah operasi tujuh Madiun dan dulunya ini tuh ada kereta api penumpang yang keberangkatan awalnya itu dari stasiun Madiun yaitu kereta api Krakatau dan ada kereta api mantap ya Madiun tambahan tetapi untuk saat ini kereta api mantap keletanya juga udah nggak berokrasi dan untuk kereta api Krakatau itu udah diperpanjang sampai ke Blitar dan akhirnya diperpendek rutenya lagi Blitar Pasar Senen dan berubah namanya menjadi kereta api Singasaari dan awalnya itu kereta api Krakatau itu full ya kelasnya full ekonomi dengan rute terjauh di Indonesia dari Madiun ke Merak akhirnya berubah ke Diri Merak dan akhirnya berubah Blitar Merak dan akhirnya menjadi kereta api Singasaari dan kereta api Singasaari langsung berganti kelas ya dari ekonomi menjadi ekonomi eksekutif dan saat ini rangkaiannya juga digunakan sebagai kereta api Baonkarta ini di stasiun Madiun juga ada namanya industri kereta api yang merupakan tempat pembuatan gerbong-gerbong atau kereta-kereta dan bahkan ada pembuatan lokomotif juga yaitu CC300 di stasiun Madiun ini saat ini hanya menjadi terminus atau tempat keberangkatan atau tujuan akhir dari kereta barang yaitu kereta Ketel dari Revulu, Jogja atau dari Surabaya, stasiun Pente nah ini dari stasiun Madiun suasana di eksekutif 1 mulai rame nih jadi sudah berisi beberapa penumpang kita lanjut kembali segera diperangkatkan dari stasiun Madiun ini tiba-tiba kita berdua dapat souvenir dan bahkan ada tulisannya ya Muhammad Adhijasa Judi dan disini Irjana Elal Ulya ini penumpang kereta bangunkarta ini transaksi sebanyak 62 aku 197 dan isinya tuh banyak banget coba liat aku coba liat tuh disini ada kaos ada kaos ada payung terus ini ada vacuum cup dan bahkan dikasih speaker ada bantal untuk leher sebenernya yang paling berguna ini sih buat nemenin tidur gitu kan? engga buat nyetel jeduk-jeduk di dalam kereta oh engga gitu konsepnya engga gitu konsepnya engga gitu konsepnya nanti diprotes dong sama kami ini mantep juga ya ada apresiasi seperti ini itu kita kayak apa ya kayak dihargai diapresiasi dari pihak PTKI nya mantep juga ya ya tadi kurangnya satu apa tuh pocer tapi terima kasih sih terutama ke Daop 7 Madiun yang ada program seperti ini udah seneng banget udah dikasih barang misalkan ada dari kereta terus dikasih atas apa gitu atau misalkan terima kasih atas reviewnya iya mantep udah seneng ini memang khusus dari daerah operasi 7 ya iya semoga nanti waktu kita lewat Daop 6 dapat lagi Daop 5 dapat lagi daop 3 dapat lagi itu nanti kita kayak orang jualan mas sekarang perjalanan saya naik kereta api Bangun Karta sudah tiba di stasiun Solo Balapan dan kita sudah memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta jadi di stasiun Solo Balapan ini kita sudah memasuki jalur selatan Pulau Jawa ya teman-teman dan untuk kereta api Bangun Karta ini nanti akan disusul kereta api yang keberangkatannya dari stasiun Solo Balapan ini yaitu kereta api Argolau nah di kota Solo itu ada 3 stasiun besar yang pertama ada stasiun Solo Balapan stasiun Purwosari dan stasiun Solo Jepres stasiun Solo Balapan itu digunakan untuk kereta api-kereta api kelas tinggi yang lewat jalur selatan Jawa dan untuk kereta api Solo Jepres itu digunakan untuk semua kereta api yang lewat jalur utara Jawa jadi yang belok menuju ke arah Gundi seperti Majapahit, Brantas, Matar Maja dan Brawijaya dan untuk stasiun Purwosari itu digunakan untuk kereta api-kereta api kelas ekonomi dan kereta api kelas campuran yang lewat jalur selatan Jawa oh ternyata kereta api Argolau sudah dipersiapkan di peron sebelah utara jadi ini nantilah kereta api yang akan menyusul kereta api bangun karta yang saya naiki kereta api Argolau namanya merupakan salah satu kereta api unggulan dengan waktu tempuh tercepat yang menghubungkan kota Solo menuju ke kota Jakarta via Purwokerto jadi nanti tuh kita rencana akan disusul kereta api Argolau di stasiun Kutoarjo dan untuk kereta api bangun karta itu akan masuk di jalur 4 kereta api Argolau akan berjalan langsung ngebut banget itu di jalur 2 jadi kecepatan kereta api Argolau untuk berjalan langsung di stasiun Kutoarjo itu bisa mencapai 110 sampai 120 km per jam nah kereta api Argolau itu dari Solo menuju ke Jakarta itu pemberhentiannya sedikit banget dan kecepatan juga bisa maksimal sampai 120 km per jam pemberhentiannya itu cuma di Klaten Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon langsung gambir terdiri dari 2 kelas yaitu kelas eksekutif dan Luxury Luxury nya itu menggunakan Luxury generasi kedua yang konfigurasi seatnya adalah 1-2 dan saya juga udah pernah nih naik kereta api Argolau baik di kelas Luxury maupun di kelas eksekutif jadi temen-temen bisa lihat videonya juga ya nah ini lepas dari Solo ada apa nih? iya saya mas ada permakanan nasi ayam bakar oke terima kasih oke terima kasih bersama saya Masya Allah terima kasih nanti aja mas, oke makasih mas ini baru lepas dari Solo ya tiba-tiba ada yang mesenin nasi ayam bakar teh pucuk sama bantal terima kasih lah ya, mumpung belum sarapan juga Masa di jasa? makan dulu lah ya ele 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 ini di bantalnya tuh ada tulisan jangan diterima apabila bantal tidak terbungkus rapi tinggalkan bantal di tempat duduk anda tidak untuk dibawa pulang jadi apabila kita tidak naik sampai ke tujuan akhir yaudah kita tinggal di tempat duduk kita ya ini bukan untuk dibawa pulang ini saya ngucapin terima kasih banyak sih siapa yang mesenin saya kurang paham juga atas makanan dan minumannya ini pas banget pas banget belum sarapan nah kayak gini nih yang saya seneng nih tapi kalau untuk bantal rasanya kurang saya pakai yang penting jangan banyak-banyak lah bro kalau banyak-banyak tuh bingung cara ngabisinnya bahkan sampai kita bagi-bagi ya ke orang lain oke kita sarapan aja lah ya ini nasi ayam bakar ini nasi ayam bakar kayak gimana ya udah lama banget gak dapet nasi ayam bakar di kereta oh ada tahu tempenya dan ayam bakarnya tuh ada sambal terus lalapnya sama nasi ya 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 hari minggu di stasiun Jogja ini para penumpang yang menunggu kereta api menuju ke arah Jakarta rame banget ini kan ada bangun karta di belakang bangun karta tuh nanti ada kereta api Argolau ada kereta api Bogowonto ada kereta api Mataram dan kereta api-kereta api lain coba lihat rame banget istimewanya kota Jogja banyak banget pilihan kereta api banyak banget pilihan layanan kereta api banyak banget pilihan kelas kereta api penikmatnya gak ada habis ya ini bener-bener rame banget selalu emis sih apabila lihat para penumpang yang naik dari stasiun Jogja kayak rasanya tuh puas ya kayak kereta apinya tuh langsung disergu banyak banget penumpang gils mantep memang langsung penuh ayo masuk ada yang kelaparan makan ke kereta makan dan saya beli Jogja serai lemon ditambah dengan bluter coklat bluter cokro khas Madiun ini harganya 20 ribuan di dalam kereta katanya sih yang enak yang coklat ya tapi nantilah kita coba gimana rasanya ditambah minuman andalan ya minuman wajib apabila naik kereta api wedang serai lemon nah itu merupakan jalur perjabangan menuju ke arah stasiun Purworejo dulunya tuh tertutup oleh gerbong-gerbong yang sudah tidak digunakan tetapi sekarang gerbongnya sudah dibersihkan sudah dirucat semua dan katanya akan segera direaktifasi menuju ke stasiun Purworejo jadi mungkin ya kereta api Saunggali kereta api Kuto Jaya Utara dan kereta api Kuto Jaya Selatan nanti terminusnya akan berpindah menuju ke stasiun Purworejo Oke sekarang tuh sekitar pukul 9 lebih 48 ini perjalanan saya naik kereta api bangun karta sudah masuk di daerah operasi 5 Purworejo tepatnya di stasiun Kuto Arjo Kabupaten Purworejo disini kereta api bangun karta masuk di jalur 4 stasiun Kuto Arjo dan secara normal akan disusul oleh kereta api Argolau dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir jadi keberangkatan kereta api bangun karta dan kereta api Argolau dari stasiun Yogyakarta itu selisihnya kurang lebih setengah jam dan karena kereta api Argolau itu kecepatannya full ya 120 km per jam mau gak mau kereta api bangun karta harus disusul dan nanti kedatangan di Jakarta selisihnya jauh banget kereta api Argolau itu sekitar setengah 4 dan kereta api bangun karta itu sekitar pukul 5 jadi ketibaan atau kedatangan di Jakarta itu selisihnya menjadi satu setengah jam lebih cepat kereta api Argolau jadi kereta api Argolau ini ini nanti kemungkinan akan berjalan ngebut sekitar 100 sampai 110 km per jam wow! nah suasana di stasiun Kutuarjo kayak gini dan ini tadi yang naik dari stasiun Kutuarjo lumayan banyak padahal pilihan kereta api yang berhenti di stasiun Kutuarjo menuju ke arah Jakarta itu banyak banget jadi sebelum kereta api bangun karta ini tadi itu ada kereta api sawung galih dari Kutuarjo menuju Pasar Senen ada kereta api fajar utama Jogja dari Jogjakarta menuju ke Pasar Senen ada kereta api Taksaka dari Jogjakarta menuju ke Gambir dan ini ada kereta api bangun karta di belakang bangun karta nanti masih ada kereta api Mataram ada kereta api Bogowonto dan kereta api-kereta api lain dan untuk kereta api yang tidak berhenti di stasiun Kutuarjo itu cuma kereta api Argolau dan Argodwi Pangga tidak masuk akal memang dan di stasiun Kutuarjo juga lagi terjadi proses pengisian air untuk rangkaian kereta api bangun karta menggunakan selang yang panjang banget jadi ada petugas yang megang selang dan ada petugas yang mengisi di bagian atas kereta hehehe nah ini dia lokomotif dinas dari kereta api bangun karta yang saya naiki lokomotif dinasnya ini menggunakan CC2039812 atau CC20324 DPOINDOJR atau Jember wow makanya dari tadi tuh sembuyan 35 nya itu menggelegar ditambah dengan throttle nya yang indah dan syahdu banget apabila menggunakan lokomotif CC203 seperti ini tapi sayang ya untuk di belakang lokomotif itu adalah kelas ekonomi jadi kelas eksekutifnya tepat berada di belakang lokomotif apabila kereta api singa sari atau kereta api bangun karta itu dari arah Jakarta apabila tepat di belakang lokomotif terus lokomotifnya CC203 itu lebih top markotop lagi kalau menurut saya nah ini sinyal di jalur 2 di stasiun Kutuarjo sudah menunjukkan sinyal hijau jadi tandanya dari arah sana akan segera berjalan langsung kereta api Argolau dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir terima kasih 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 Barusan kereta api Argolau berjalan langsung di stasiun Kutuarjo berjalan langsung di stasiun besar Ngebut banget Kecepatannya itu tadi 100 km per jam itu ada tuh tadi Gak masuk akal Emang Argo Lawa Argo Dwi Pangga Kayak stasiun Kutuarjo Kayak remeh temeh rasanya Cuma dua kereta itu Yang gak berhenti di stasiun Kutuarjo Padahal lainnya itu berhenti Kayak Argo Semero, Argo Willis Bima, Taksaka Dan lain-lain itu berhenti Argo Lawa Argo Dwi Pangga emang spesial sih Untuk di jalur selatan ya Nah di stasiun Kutuarjo ini ada sub dipo lokomotif Ditambah ada dipo kereta Jadi ada tiga kereta ya Yang dipo indonya adalah KTA atau Kutuarjo Yang pertama Sawung Gali Utama, Kutuarjo Pasar Senen PP Kelas Eksekutif, Ekonomi Stainless Steel Ada kereta P Kuto Jaya Utara Kutuarjo, Jakarta Kota PP Kelas Full, Ekonomi Stainless Steel Dan kereta P Kuto Jaya Selatan Kutuarjo, Kiara Condong, Bandung PP Kelas Full, Ekonomi Subsidi Menggunakan Ekonomi Konfigurasi 32 Dengan kapasitas 106 tempat duduk Nah ini kereta apinya lagi berangkat semua Sawung Gali dan Kuto Jaya Selatan udah berangkat Untuk Kuto Jaya Utara itu keberangkatan dari Kutuarjo itu pada sore hari Pagi hari kayak gini tuh keberangkatan dari Jakarta Trauma sih kalo liat kayak gini Takutnya dikirimnya ke kita Liat Prama atau Prami bawa bagi Alhamdulillah untungnya gak ke kita bro Trauma asli Kebanyakan kemarin ya Iya Ini diberangkatkan kembali dari stasiun Kutuarjo Tepat ya Pukul 10 lebih 07 Tepat ya Oke baru bangun tidur Dan ini sekitar pukul 11 lebih 54 Perjalanan naik kereta api Bangun Karta Ini sudah tiba di stasiun Purwokerto Dan kereta api Bangun Karta yang saya naiki Masuk di jalur 2 Pergantian penumpangnya disini rame banget ya Yang turun di Purwokerto lumayan Yang naik juga lumayan Dan ini juga terjadi proses pergantian masinis juga nih Sampai di stasiun Purwokerto ini Kalau menurut saya eksekutif 1 dari kereta api Bangun Karta Ini enak ya Jadi nyaman sepanjang perjalanan Nggak gerah Jadi di dalam eksekutif itu Dinginnya pas cukup Dan guncangan juga nggak terlalu Dan apabila pintunya ditutup Itu lumayan kedap Jadi kalau menurut saya untuk penumpang ini nyaman ya Jadi untuk menuju ke Jakarta Kurang lebih 5 jam lagi Karena ketibaan atau kedatangan kereta api Bangun Karta Sampai ke stasiun Pasar Seneng itu Pukul 16 sekian Hampir pukul 5 sore Nah saya tuh berkesempatan untuk mencoba K1 09515 Atau K1 yang mulai berdinas pada tahun 1995 Ini asli nyaman banget Ditambah lagi kan dapet kaca lebar ya Apalagi saya dapet bagian yang belakang Wow jadi bener-bener bisa menikmati pemandangan Bisa menikmati perjalanan Lebih enak dan lebih nyaman Asli ini jalur lepas dari Purwokerto Menuju ke arah Cirebon Ini nyegerin mata banget Dan betah ya Apabila naik kereta api Pemandangannya kayak gini Jadi tuh jalanannya itu kayak macam perbukitan Kereta api dari Purwokerto itu Akan menanja sampai ke Bumiayu Krete Dan habis itu kita akan turun lagi kayak gitu Dan dulunya itu sekitar tahun lalu Sebelum ganti grafik perjalanan kereta api Selama hampir berapa ya Kelihatannya sekitar 2 tahunan Itu kita melakukan switchover Di antara stasiun Bumiayu dan Linggapura Karena ada jembatan yang terputus Yaitu jembatan Kali Gelagah Tepat di sebelum stasiun Linggapura Tetapi saat ini udah gak perlu lagi Karena kenapa? Karena jembatannya itu udah tersambung kembali Dan akhirnya jalur double tracknya sudah dioperasikan lagi Dulu apabila masih ada proses switchover Kereta api yang dari arah Purwokerto Menuju ke arah Purwokerto itu wajib berhenti di stasiun Linggapura Untuk mempersilahkan kereta api dari arah Bumiayu Itu lewat terlebih dahulu Begitu pula apabila kita ada antrian Bisa jadi kita juga menunggu di daerah Bumiayu Jadi untuk saat ini kereta api Paonkarta ini Jalurnya dari Jombang sampai Pasar Senen Full Trip itu udah double track Jadi gak bakal ada persilangan Ada yang cuma papasan Dan untuk di Suso-nya ini beruntung banget Cuma satu tok oleh kereta Pergolau Terima kasih telah menonton! Nah ini kita berjalan langsung di stasiun Bumiayu Sekitar pul 12 lebih 39 Jadi kita tidak berhenti disini ya Untuk kereta api Paonkarta Karena ada beberapa kereta api yang memang berhenti di stasiun Bumiayu ini Dan sekarang stasiun Bumiayu udah peron tinggi Udah ada kanopi juga nih Stasiunnya terletak di sebelah kiri Oke ini sekitar pukul 12 lebih 55 Kita berjalan langsung di stasiun Prubo Nah dari stasiun Prubo ini Kita akan berbelok ke kiri Menuju ke arah Cirebon Apabila kita berbelok ke kanan Itu kita menuju ke arah Selawi sampai ke stasiun Tegal Nah rail yang berada disini nih Itu yang menuju ke arah Selawi Tegal Jadi habis ini kita akan meninggalkan daerah operasi 50 Kertol Dan kita akan memasuki kedaulatan daerah operasi 3 Cirebon Kita akan memasuki stasiun Songgom Sampai ke stasiun Cirebon Ini pemandangan di stasiun Prubo ini keren ya Jadi kayak deket dengan perbukitan-perbukitan seperti itu Ditambah dengan hamparan sawah yang lumayan luas Dan agak hijau nih Dan sudah ada beberapa yang panen Jadi rasanya syahdu Tetapi apabila kita keluar nih Rasanya tuh kayak panas banget Perjalanan saya naik kereta api Bangun Karta Sekarang sudah tiba di stasiun Cirebon Dan ini kereta api Bangun Karta Entah kenapa ya Berhentinya malah di jalur 4 Saya takutnya Di stasiun Cirebon ini disusul suatu kereta api Biasanya apabila kereta api menuju ke arah Jakarta Menuju ke arah Cikampe Itu di stasiun Cirebon normalnya itu masuk di jalur 2 Ini kenapa kok di jalur 4 nih Pertanyaan ya Nah bener kan tebakan saya Di sini kereta api Bangun Karta yang saya naiki Itu disusul oleh kereta api Sembrani Keberangkatan pagi dari stasiun Surabaya Pasar Turi Tujuan akhir stasiun Gambir Kereta api Sembrani bakal dipersiapkan masuk di jalur 2 sini Dan nanti akan diberangkatkan terlebih dahulu Dibanding kereta api Bangun Karta yang saya naiki Ini kereta api Bangun Karta berhenti di stasiun Cirebon Lumayan lama Keberangkatan dari Cirebon itu pukul 14.00 Terima kasih telah menonton! Oke kita jalan maju ya Melihat keberangkatan kereta api Sembrani Ini kereta api Bangun Karta dan kereta api Sembrani itu jalurnya berbeda ya Untuk kereta api Sembrani itu via jalur utara Jadi via Semarang Tawang Dan bertemunya jalur dari Purwokerto dan Semarang Tawang Itu terletak di stasiun Cirebon Perujakan Ini kereta api Sembrani persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Gagak banget asli apabila kereta api menggunakan lokomotif CC203 ya Mantep banget Dan yang tersedia di jalur 5 stasiun Cirebon ini adalah kereta api Argo Cirebon Dari Cirebon tujuan akhir stasiun Gambir Keberangkatan agak nanti sore Di stasiun Cirebon ini juga ada dipo kereta Cirebon Digunakan untuk rangkaian kereta api Argo Cirebon dan rangga jati Sekaligus ada dipo lokomotif yang terletak berada di sana Terima kasih telah menonton! Oke kereta api Sembrani sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Mari kita bersiap-siap masuk ke dalam kereta api Bangun Karta lagi Ya kurang lebih sekitar 5 menitan lagi kereta api Bangun Karta Akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Di kereta api kerjaan makan terus Ini persiapan perangkat dari stasiun Cirebon Dan saya tadi udah booking ya Menu namanya mie ayam Ini lagi dipanasin Penasaran pasti kan? Iya penasaran Aku lihat dari stasiun Cirebon Harganya 35 ribuan ya? Waktu itu ya cuma ada ke tahun sekarang Sama, sama pasti oke Tuh bluder cokro kayak ini 20 ribu Tadi udah nyobain coklat enak Penasaran yang original Maslima diun Abis juga tuh bluder cokro nya Sisa pop me sama ciume Penuh banget nih kereta makan Sedikit kapasitas tempat duduknya Cuma delapan orang ya? Iya Ini belum balik ke tempat duduk Udah dapet orderan Dapet minum tiga siapa yang minum ya pak? Banyak banget Coklat jahe merah Makanya 10A 10A lah Kenapa kita lah yang duduk situ? Nanti pesawat Iya nanti buat penerbangan ya Oke ini sudah berangkat kembali Dari stasiun Cirebon Ini sekitar pukul 14 lebih 06 Kita makan ya Tadi beli mie ayam Harganya 35 ribu Ini salah satu menu baru Dan penasaran sih rasanya macam mana Regular sudah Regular ya Dan ini dateng pesanan semua nih Oke Jahe coklat Jahe coklat Pulpi sama air mineral ya mas Adria Nah sama roti-rotinya tuh mas Maturnun Makasih ya mas ya Banyak banget Nah jadi untuk mie ayamnya tuh Kita mendapatkan keripik kayak gini Dapet sambel Dapet saus kecap Terus ada baksonya ada ayamnya Ada bawang goreng Ini kurang sawi aja sih Ada sawinya nggak ya Kalau ada sawi mantep Mari kita coba mie ayamnya Dan mie-nya tuh Kayak mengingatkan saya Kayak mie-mie kemasan Ditambah lagi kayak wadah Dari saus kecapnya tuh Khas banget rasanya Sayangnya tuh nggak ada sawi Kalau ada sawi enak nih Ini kayaknya pakai mie kemasan deh Untuk mie-nya standar sih menurut saya Mari kita coba kuahnya Kuahnya lumayan gurih Kita coba ayamnya Ayamnya enak banget nih Ayamnya enak Satu pertanyaan Baksonya standar Untuk nilai 7 per 10 Ini sekitar pukul 4 sore Baru bangun tidur Dan ternyata ini Kita udah memasuki Daerah Operasi 1 Jakarta Udah lepas Cikampe Dan habis ini Persiapan berhenti Di stasiun Cikarang Jadi Kereta api bangun karta ini Normal ya Berhenti di stasiun Cikarang Untuk menaikkan Maupun menurunkan Penumpang Dan rencananya Saya akan turun di stasiun Jati Negara Ya kurang lebih Sekitar 5 menitan lagi nih Ini bakal tiba Di stasiun Cikarang Jadi ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Dan ingin saya share Pengalaman saya Ini kereta api Bangun karta pada hari ini Yang pertama Kereta api bangun karta Merupakan kereta api Keberangkatan Yang paling pertama Yang menghubungkan Jombang dengan Jakarta Di sisi lain Kereta api yang menghubungkan Jombang dengan Jakarta Itu belihannya terbatas banget Dan untuk kereta api bangun karta ini Bisa menjadi salah satu opsi Karena Keberangkatannya pagi hari Dan Kedatangannya di Jakarta Itu adalah sore hari Pada hari ini Saya mendapatkan Harga tiket itu Di sekitar 435 ribu Yang merupakan Subkelas terendah Atau subkelas J Dan penumpang kereta api bangun karta Karena ini weekend Itu penuh ya Baik di eksekutif Maupun ekonomi Setelah melewati sejarah yang panjang Berganti-ganti rute Berganti-ganti tujuan Akhirnya kereta api bangun karta Juga sudah mempunyai pelanggan masing-masing Sudah terbentuk Bang Pasarnya Karena Nggak bisa dibungkiri juga Karena kereta api ini lewat Jogja Pasti yang naik rame banget Selama perjalanan dari Jombang Menuju ke Jakarta ini Di eksekutif 1 Saya bersyukur banget Karena kenapa Di sini tuh Eksekutifnya nyaman Selama perjalanan dingin Nggak bikin gerah Di sisi lain Peredamnya juga oke banget Jadi Untuk tidur Itu bisa Cocok lah Untuk naik di K1-095-15 Tapi untung-untungan Teman-teman Karena untuk rakyat kereta api bangun karta Kan rollingan dengan kereta api Singasari Kayak gitu Dan untuk momennya sendiri Kereta api bangun karta Pada perjalanan kali ini Ternyata disusul 2 kereta api Yaitu kereta api Argulau Di stasiun Kutuarjo Dan kereta api Sembrani Di stasiun Cirebon Keliatannya itu Kita terlalu awal ya Sampai Cirebon Makanya tadi disusul kereta api Sembrani Padahal secara normal Kereta api bangun karta itu Tidak ada jadwal Untuk disusul kereta api Sembrani Oke karena ini udah Hampir tiba di tujuan saya Yaitu di stasiun Jatinegara Mari kita siap siap Bro Aku turun Jatinegara ya Karena mau lanjut Ke Medan Naik pesawat Ini sebenernya ya Kalau saya sendiri Yang emang gak terlalu biasa Naik pesawat Agak deg-degan Kereta api bangun karta Bakal nyampe di Jatinegara itu Sekitaran Jam 5 kurang seperempat Tapi Pesawat sampean take off kan Jam 6 katanya Gila sih Santai dekat Insya Allah aman Dan Halim itu gak secaraudit CGK ya Jadi aman Cuma sekitar 10-15 menit sih Aman lah Berarti kalau gitu Selama gak macet Dan gak ada ambatan ya Insya Allah aman gano Gatau Venang Benar Gue lamenta Caranya ada api tuh Udah Oke Alhamdulillah Pukul 16.43 Tiba di stasiun Jatinegara Oke duluan ya bro ya Sampai jumpa lagi Kutunggu kau di Medan Bye bye Yuk Piati kau besok Kutunggu di Medan kau Oke Alhamdulillah Tiba di stasiun Jatinegara Ini kereta api Bangun Karta Masuk di jalur 7 Dan akan Segera berangkat kembali Menuju ke stasiun Pasar Senen Mari kita video yuk Proses keberangkatannya Dari stasiun Jatinegara Sampai juga Di rangkaian paling depan Dari kereta api Bangun Karta Kita video terlebih dahulu Proses keberangkatannya Dari stasiun Jatinegara Untuk menuju Ke stasiun Pasar Senen Yang merupakan Tujuan akhir Dari kereta api Bangun Karta Kereta api Bangun Karta Ini nanti Setelah tiba di stasiun Pasar Senen Akan dibawa rangkaiannya Menuju ke Dipo Cipinang Akan istirahat di sana Untuk keberangkatan Nanti malam Sebagai kereta api Singasari Dari Pasar Senen Tujuan akhir Menuju ke Blitar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Alhamdulillah Ini perjalanan saya Sudah tiba di tujuan Yaitu di stasiun Jatinegara Dan kereta api Bangun Karta Juga sudah diberangkatkan Kembali Dari stasiun Jatinegara Untuk menuju ke stasiun Pasar Senen Oke itu tadi Merupakan perjalanan saya Naik kereta api Bangun Karta Dari Jumbang Menuju ke Jakarta Terima kasih telah mengikuti Perjalanan saya Telah menonton video saya Jangan lupa like, comment, share Dan tentunya subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye